Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa Allahuakbar Semoga Allah selalu melindungi kita dan keluarga kita semuanya Amin Allahumma, amin Bertemu lagi dengan batik di mata pelajaran tarikh Islam bab 9 Nabi Muhammad SAW Pertemuan ini adalah pertemuan kedua di 27 April 2021 Tujuan pembelajaran ini adalah siswa mampu mengetahui ketabahan Sang Rasul Khotaman Nabi Baiklah anak-anak, sebelum membuatnya mulai Marilah pertemuan ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Pada pertemuan sebelumnya Buatik telah menjelaskan tentang Nasab keturunan Nabi Muhammad SAW Dan Alhamdulillah tugas menulis Salah silah Nabi Muhammad SAW Baik itu di kertas Folio Buku gambar Buku tulis Buku palo Apapun Manila Alhamdulillah hampir semuanya juga sudah Mengirim Sembari mengingat kembali Buatik ingin menanyakan Kepada anak-anak Ingatkan apa yang kalian tulis Apa yang kalian lihat pada tayangan Video Lagu Nabi Muhammad yang Berupa video YouTube Upin-Ipin Masih ingat kan? Untuk mengingat kembali Coba jawab pertanyaan dari Buatik ini Siapakah Nama ayah Nabi Muhammad? Bagus Abdullah Nama ibunya? Aminah Kalau nama kakaknya? Iya Abdulmu Oleh Nama pamannya? Abu Tolib Bagus Nama istrinya? Khadijah Nama putrinya? Fatima Iya Sukunya? Yaitu Suku ternama Yang bernama? Sukukurais Bagus Ini harus tetap dihafal kan anaknya? Dari nama ayah, ibu, kakek, paman, istri, putri Harus hafal kalian semuanya Berikutnya anak-anak Kita belajar tentang Ketabahan Sang Rasul Khotaman Nabi ini Nabi Muhammad Nabi Muhammad S.A.W. S.A.W. Mendapat gelar Al-Amin Yang artinya Dapat dipercaya Gelar tersebut Diberikan oleh Kampu Rais Ketika peletakan Batu Hajar Aswan Dan beliau juga Sebagai salah satu Nabi dan Rasul Ulul Azmi Ingat Yaitu Rasul Ulul Azmi itu adalah Rasul yang mempunyai Ketabahan dan Kesebaran Dalam berda'wah Nabi Muhammad Mendapatkan Cobaan yang cukup Berat dalam hidupnya Dan masa da'wahnya Di antara Cobaan-cobaan Nabi Muhammad itu Adalah Yang pertama Semenjak dalam kandungan Nabi Muhammad S.A.W. Telah menjadi yatim Yakni ayahnya Yang bernama Abdullah Telah meninggal dunia Sewaktu beliau masih Dalam kandungan Dan menjadi yatim piatu Ketika ibunya Aminah wafat Dimana seorang anak Membutuhkan belayan Kasih sayang orang tua Yaitu ketika beliau Berumur kurang lebih dari Enam tahun Terasing sejak Masa kanak-kanak Beliau Diasuh oleh kakeknya Yang bernama Abdul Muttalib Hidup dalam Kondisi miskin Sampai harus menjadi Penggembala kambing Kemudian Penderitaan bertambah Sejak kakeknya Meninggal Selalu dimusuhi oleh Pamannya Saat itu Setelah kakek meninggal Yang mengasuh adalah Pamannya Abu Talib Selalu membela Nabi Muhammad Dalam berda'wah Tapi ada paman yang Memusuhinya Yaitu Abu Lahab Dan Abu Jahal Nabi Muhammad S.A.W. Pernah disiksa Dan dicekik Oleh Uqbah Bin Abi Mu'id Ketika sedang Melaksanakan Sholat Di antara Cobaan ini Masih banyak Cobaan-cobaan Yang lainnya Nanti Insya Allah Pada perteman Berikutnya Akan Buati Lanjutkan Cobaan-cobaan Yang dihadapi Nabi Muhammad Demikian anak-anak Yang bisa Buati Sampaikan Jangan lupa Klik Like Subscribe Dan Tombol lonceng Untuk mendapatkan Video-video Pebelajaran Dari Mumtaz Jangan lupa Selalu Bawa Buati Ingatkan Jaga Salat Timah Waktu Patuhi Protokol Kesehatan Yang ada Dengan Mencuci Tangan Dengan Sabun Memakai Masker Dan Menjaga Jarak Anak-anak Untuk Menambah Pawasan Kalian Silakan Dibuka Juga Buku Tentang Kisah 25 Nabi Atau Kalian Bisa Melihat Di Channel Youtube Menceritakan Tentang Kisah Nabi Muhammad Untuk Pertemuan Kali Ini Tidak Ada Tugas Insyaallah Berlanjut Di Pertemuan Berikutnya Akhirnya Akhirnya Marilah Pertemuan Ini Kita Tutup Dengan Doa Penutup Majlis Dan Doa Selesai Belajar Bismillahirrahmanirrahim Subhanak Subhanakallahumma Terima kasih Terima kasih Semoga Bermanfaat Mohon maaf Atas segala Khilaf Nasr Minallah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih